Indonesia mengirimkan bantuan kemanusiaan berupa personel tim SAR dan logistik ke kawasan bencana Turki dan Suria. Bantuan dari Indonesia akan difokuskan di kota paling terdampak yakni di kota Gaziantep dan provinsi Hatay, Turki. Pengiriman bantuan kemanusiaan dilepas oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhajir Effendi di Pangkalan Angkatan Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Sebanyak 47 personel Basarnas diberangkatkan untuk membantu mencari dan menangani korban gempa di Turki. Selain personel SAR, Indonesia juga mengirim bantuan 5 ton logistik berupa pakaian dan selimut. Sementara bantuan untuk Suria diberikan berupa uang tunai senilai 1 juta dolar Amerika Serikat. Tahap bantuan pertama yaitu berupa Middle Urban Search and Rescue Team atau MUSAR Basarnas sebanyak 47 personel beserta peralatan lengkap dijampingi oleh tim BSPB. Pemberangkatan pengusar menjadi prioritas mengingat pentingnya pencarian dan penyelamatan korban yang tertimbun renuntuan bangunan yang hingga kini masih harus terus dicari. Makanan, ada makanan, ada sepatu, ada baju hujan, ada selimut, dan kita akan terus kirim. Medis itu akan menyusul semua dengan tim medis dari TNI dan dari Kementerian Kesehatan. Terima kasih.